bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar cinta dan kuasa ilahi diberikan keselamatan, rahmat dan juga keberkahan dengan semangat baru kita akan membahas tentang weton kelahiran hari Rabu Wage Rabu Wage merupakan seorang pemberontak ide dan gagasan sebab hari Rabu merupakan pemegang segel dari cakra jantung bumi cakra ini berelemen api besar yang biasa disimulkan dengan matahari hari Rabu memiliki hewan pegasus atau biasa disebut dengan kuda terbang dan yang menjadi nabinya adalah nabi idris alaih salam karena itu orang Rabu memiliki karakter sikap yang tenang, santai, talem mereka memiliki gairah dan karisma yang sangat kuat potensi negatif hari Rabu adalah ketika benar-benar marah akan dapat sangat menghancurkan biasanya orang Rabu menjadi pusat perhatian atau aktivitas dari orang-orang di sekelilingnya sebab mereka memang matahari dalam wujud manusia kemudian pasaran Wage Wage merupakan segel dari cakra atsna langit cakra ini berelemen air besar yang berada di arah utara biasanya disimbolkan dengan samudera dan malaikatnya adalah malaikat Jibril alaih salam pasaran Wage merupakan psikologis pemikir atau lebih mudahnya orang Wage itu merupakan seorang yang pemikir mereka merupakan pemberontak intelektual karena cara berpikirnya beda dibanding orang-orang pada umumnya kombinasi hari Rabu dengan pasaran Wage melahirkan seorang pemikir dengan sikap yang tenang sikap yang kalem dan jalan baik untuk mereka yang lahir pada Weton Rabu Wage adalah dengan berkarya sebab di satu sisi mereka seorang pemberontak intelektual dan di sisi lain mereka tidak suka untuk memaksa orang lain atau lebih suka untuk bebas tidak mau mengganggu dan juga tidak mau diganggu karena itu jalan baiknya mereka harus menggunakan ide kreatifitasnya untuk terus berkarya agar mendapatkan kebebasan dalam bersikap ada dua Weton kuat yang bernaluri besar sebagai seorang pemberontak dua Weton itu adalah Rabu Wage dan Jumat Pai Rabu Wage sebagai pemberontak intelektual sedangkan Jumat Pai pemberontak dengan sikap dan tindakannya kemudian pasaran Wage juga merupakan segel dari ilmu sebab memang Wage menempati posisi dari cakraatnya langit yang menjadi gudangnya ilmu jadi orang-orang Wage memiliki wadah ilmu yang sangat besar tugas selanjutnya adalah mengisi wadah yang sudah besar itu dengan ilmu-ilmu baru atau orang-orang Wage harus mau terus belajar meningkatkan ilmunya pengetahuannya dan juga kualitas dalam dirinya keberuntungan Wadah Wage ada pada Minggu Pai sebab hari Rabu mengendalikan hari Minggu sedangkan pasaran Wage mengendalikan pasaran Pai dan untuk hari naas Weton Rabu Wage adalah Jumat Pion pasaran Wage dikendalikan atau kalah oleh pasaran Pion Rabu Wage kalah dengan spiritualis yang aktif berkarya atau berekspresi untuk kunci kesuksesan Rabu Wage ada pada kedisiplinannya dalam belajar dan berkarya pilih satu bidang dan jadilah ahlinya atau masternya di bidang yang sudah kamu pilih itu pilih salah satu bidang dengan begitu kamu akan dapat memberikan banyak karya memberikan banyak kebaikan dalam kehidupan ini ingat kehidupan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh waktu lahirnya saja atau keberuntungan langitnya saja tapi juga dipengaruhi oleh keberuntungan bumi energi, tempat tinggal, dan lingkunganmu juga dipengaruhi oleh keberuntungan manusia yang didapat dari perbuatan manusia itu sendiri oleh karena itu belajar berbuat baik dan belajar beramal soleh merupakan kewajiban setiap individu untuk memperbaiki nasibnya masing-masing untuk woton Rabu Wage ini kami biasa memberinya gelar sebagai sang pencipta sebab kombinasi antara elemen api di hari Rabu dengan elemen air di beton Wage merupakan suatu atau menciptakan kreativitas tanpa batas beranikah orang-orang Rabu Wage ini untuk memaksimalkan untuk mewujudkan kreativitas gelora seni yang ada pada dirinya jika berani mereka akan dapat sangat memberikan pengaruh positif pengaruh besar untuk kehidupan orang-orang yang ada di sebelumnya jika mereka takut melangkah dan tidak juga menentukan pilihan hidupnya maka hidupnya akan kebingungan atau terombang ambing sebab memang lebih mudah mempelajari sesuatu sehingga mungkin mereka menginginkan banyak hal menjadikan potensi negatif kurang bisa fokus dan malah tidak jadi semua karena itu jika kamu terlahir sebagai woton Rabu Wage teruslah belajar dan beranilah untuk terus berkarya kiranya diri dan keluargamu selalu diberikan sinar cinta dan kuasa ilahi tentunya dengan cara terus belajar terus berbuat baik demikian untuk woton Rabu Wage salam rahyu rahyu untuk semua saudaraku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh namaste